Sebuah gubuk kecil berdiri tegak di antara tetumpukan sampah Tiangnya terbuat dari kayu, sementara dindingnya dan atapnya terbuat dari bekas tenda bahkan triplek bekas Di dalamnya tergantung berbagai jenis minuman kopi saset Dan di atas meja terdapat termosteh, beberapa cangkir di dalam rak piring kecil, serta beberapa kursi bekas yang sudah rusak Inilah tempat Nopen berjualan di puncak tumpukan sampah TPA Rawa Kucing Tangerang yang bisa diakses dari pintu dua Terkadang jika istrinya yang menjaga warung, dirinya akan bergabung dengan pemulung lainnya mencari barang bekas Nopen sendiri tinggal tak jauh dari TPA Rawa Kucing Dengan berjualan di TPA, dirinya bisa mendapat Rp200.000 hingga Rp700.000 Berjualan di atas tumpukan sampah, biasanya Nopen membawa 6 hingga 7 galon air dari luar Semuanya dipakai untuk memasak termasuk mencuci piring dan cangkir nantinya Nopen sendiri menjelaskan Meski aroma sampah menyengat, namun ia dan pekerja yang ada di TPA tak pernah mendapatkan sakit parah Bahkan tak ada rasa jijik dan sebagainya Sebelumnya, Nopen merupakan pemulung di TPA Rawa Kucing sejak tahun 1992 Berkat dari hasil memulung, ayah dari 6 anak ini bahkan berhasil mendirikan rumah bertingkat 2 Kemudian, 3 tahun lalu, dirinya pun mulai berjualan kopi dan makanan ringan di TPA Rawa Kucing Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!